Tantamannya, enggak usah fokus pekerjaanmu sendiri. Oke, berarti kan. Sifat-sifatnya saya sudah bilang kemarin, kayaknya sih ada yang tanya. Jadi, harus memenuhi salah satu di antara ketiga kategori, kan? Maksudnya kategori refleksinya nanti apa, kategori simetrisnya apa, kategori transisinya apa. Perhatikan yang pertama. Ini ke dunia benar KB, ya? Gampang-gampang. Lebih besar dari, lebih besar dari kan enggak mungkin irreflexis, kan? Berarti kan ir. Karena semuanya tidak refleksi. Terus, ya asimetris. Tahu enggak? Karena enggak mungkin balik-balik. Anti salah. Berarti itu anti salah saya. Loh, kadang-kadang orang itu ya, keselihau lidah. Keselihau lidah. Berarti, eh. Tapi kan, kalian harus ini sendiri, kan? Kalian harus, ya, tetap mikir dirinya. Terus, ya. Kan sudah dijelaskan. Kalau anti itu, mungkin dibolehkan simetris, kecuali balik-balik, kecuali dirinya sendiri, kan? Nah, ini kan dirinya sendiri pun enggak mungkin. Iya, kan? Berarti kan asimetris. Terus, transitifnya iya. Iya, benar ya? Berarti irreflexif, asimetris, transitif. Yang kedua, perhatikan nih. Perhatikan yang kedua. Saya ingin begini, kok yang podo benar-benar yang tidak podo ya salah. Benkapan yang menerima sih. Saya ingin. Yang B, perhatikan. Yang B, berasal dari daerah yang sama, ini memenuhi ketiga-tiganya, kan? Pasti dengan dirinya sendiri, ya, podon. Soalnya double KTP, yang pengen de, apa, ke? Pengen de, sekolahnya, Donasi, ya, kan dui double KK. Ini lucu. Tidak sederah dengan dirinya sendiri, Saya dui dua KK. Ini, perhatikan. Jadi, dia reflasif dan simetris. Pasti bolak-balik berlaku. Dan pasti transitif juga. Fokusnya. Tidak suka dengan B, perhatikan. Tidak suka itu non-reflexif. Kenapa, Pak? Non, Pak? Mungkin ada, kan mungkin ada orang tidak suka dengan dirinya sendiri, mungkin ada. Iya, nggak? Mungkin ada. Jadi, jadi disini bukan irreflexif, tapi non-reflexif. Kenapa? Karena ada orang yang suka dengan dirinya sendiri, tapi mungkin juga ada yang tidak suka dengan dirinya. Wawang singwis putus asai loh. Tapi jangan, Anda jangan ya. Sedang sesial-sialnya diri kita, jangan pernah benci dengan diri Anda sendiri. Tetap harus optimis. layak. Yang kedua, non-simetris. Non-simetris. Kenapa non-simetris? Karena mungkin bolak-balik, mungkin tidak bolak-balik. Iya, nggak? Jadi, ada yang A itu tidak suka dengan B, terus B membalas tidak suka dengan A, banyak itu. Iya, nggak? Tapi mungkin juga tidak bolak-balik. Iya, nggak? Contohnya orang yang bucin. Wais ngerti kayak raseneng kuewe tetap seneng karokai. Tahu nggak? Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada kan? Berarti kan non-simetris. Tadi ada yang berlaku-balik, ada yang tidak. Ternyatanya begitu. yang ketiga, non-transi. Non. Non itu karena A mungkin tidak suka B, B tidak suka C. mungkin saja A tidak suka C juga bisa, kan? Tapi mungkin suka juga bisa, kan? Jadi, ini non-semua. Non-reflexive, non-simetris, non-transi. Terus yang D, perhatikan, tidak selesai. Yang D, gampang kalau ini. 1-1, 1-3, 2-1, 2-3, 2-2, 3-1. Ini non-reflexive. Karena ada 1-1. Tapi 2-2, 3-3, nggak ada. Non-simetris, bukan soimetris. Taipo ini. Boleh, kamu menilai saya boleh. Silahkan mengurangi nilai saya. Kita siap. Siap salah. Nggak usah takut mengatuhi kesalahan diri sendiri. Salah, ngomongnya salah. Non-simetris, kenapa? Karena ini ada yang simetris, kan? Contohnya, 1-3, 3-1. Tapi ada yang nggak simetris. Dan non-transitif. Kenapa? Karena ada yang transitif. Contohnya, ada 1-3, 3-1, ada 1-1, kan ada, kan? Tapi ada, contohnya, contohnya, 2-3, mana-mana, 3-1, 1-3, tapi nggak ada 3-3. Berarti ada yang transitif, ada yang juga, berarti non-trans. Jawabannya mirip nomor C, berarti. Yang terakhir, yang E. A, 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 B, B, A, B, C, C. Ini refleksif. Kenapa? Karena ada A, A, B, B, C, C, ada semua, kan? Nah, ini penting, makanya ini harus saya kasih keterangan. Pada himpunan apa, itu harus, harus ini, penting. Non-simetris, kenapa? Ada yang kebalikan, ada yang nggak, kan? Contohnya ini, ada A, B, ada B, A. Ada B, C, ada C, B. Tapi ada C, A, nggak ada A, C, kan? Berarti non-simetris. Tapi transitif sih, kayaknya. Transitif nggak? Non, ya? Non-transitifnya kenapa ini? Ada A, B, ada B, C, nggak ada A, C, ya? Oh, ini. Baik, salah. Siap salah. Ya, siap salah. Ganti, baik. Oh, udah berubah, toh. Ini, kalian perhatikan gini. Ini karena ada 5, nanti per satu soal, nanti 10, ya? Ini A, B, C, D, masing-masing nantinya 2. Masing-masing nilainya 2. Kalau salah satu sifat, kasih satu. Naik salah dua atau lebih, nol. Oke, ya? Paham nggak? Jadi naik bener, tiga-tiganya bener, kasih dua, 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 dua. Tapi kok ada yang salah, misalkan harusnya repressif, non-repressif sih. Kalau kesalahannya cuma satu, kasih satu. Tapi kalau kesalahannya lebih dari satu, dua atau tiga, kasih nol. Tidak, itu non. Kalau iragas itu semuanya tidak. Tidak. untuk bagian itu disalahkan. Kalau dua yang lain benar, ya kasih satu. Sudah? Next ya? Nomor dua nih. Faktor dari gampang kan? Urutannya ini yang A nih. Satu-satu, satu-dua, satu-tiga, satu-empat, satu-lima, 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 dua ke-dua, dua ke-empat, dua ke-enam. Tiga ke-tiga, tiga ke-enam. Empat ke dirinya sendiri saja. Lima ke dirinya sendiri. Enam ke dirinya sendiri. Betul tak? Satu harusnya kesemuanya. Dua ke-dua, empat, dan enam. Tiga ke-tiga, dan enam. Empat ke-empat sendiri, lima ke-lima sendiri, enam ke-6 sendiri. Karena faktor dari. Kalau dipentuk graf biasa, ini belum diagram HES ya, baru graf biasa, maka harus ada panah dan loopnya. Karena ini graf biasa, belum diagram HES. Nah ini perhatikan. Jadi di sini ini, pokoknya setiap elemen harus ada loop ke dirinya sendiri. Itu dulu yang penting. Terus satu, harus punya panah ke semuanya. gambarnya harus seperti ini. Bebas, yang penting satu, harus punya panah ke semuanya. Dua, harus punya panah ke empat, dan enam. Tiga, harus punya panah ke enam. Empat, lima, enam, banyaknya hanya ke dirinya sendiri saja. Pokoknya harus begitu. Ini nilainya nanti dua setengah-dua setengah saja. kalau benar. Sudah ya. Yang C, dalam matriks, perhatikan. Dalam bentuk matriks, boleh Anda tulis yang ini, luarnya, untuk bantuan boleh, tapi tidak ada tulis juga tidak apa-apa. Ini loh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, dua, tiga, empat, lima, enam, itu boleh ditulis sebagai bantuan, tapi tiga, seandainya ada yang tidak menulis pun tetap benar. Jadi langsung mati ke dalamnya ini. Yang paling atas satu semua. Karena urutannya kan ini, harus ke kolom kan. Samping ke atas, samping ke atas itu kan. yang paling atas satu semua. Terus yang baris kedua, ini 0, 1, 0, 1, 0, 1. Baris ketiga, perhatikan, 0, 0, 1, 0, 1. Karena ini tiga ketiga dan tiga ketiga enam. Baris keempat, 0, 0, 1, 0, 0. Hanya di bagian empat keempat saja. Baris kelima, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Hanya di bagian lima kelima saja. Baris keenam juga hanya di bagian enam ke enam saja, di ujung. Angka tidak ada kurungnya. Kasih dua, mbak. Karena namanya matriks, ya. Matriks erat. Yang D sekarang. Ini harusnya enggak ada panahnya. Saya salah, mama. Yang D yang diagram HES. Ya enggak? Diagram HES itu, halo? Tidak perlu dikasih panah. Garis biasa sudah cukup. Tidak perlu juga dikasih loop. Nah, ini ya. Jadi, urutannya harusnya gini nih. Harusnya ada elemen paling bawah, yaitu satu. Posisinya bebas nih. Bisa di sini, di tengah, di kanan boleh. Pokoknya dia harus paling bawah. Di atasnya dia, kalau gambarnya biar enak, itu harusnya ada dua sama tiga dulu. Di atasnya dua ada empat, di atasnya tiga ada enam. Terus dua ada garis ke enam. Itu dulu. Terus satu ada garis ke atas lagi, ke lima. Lima boleh di sini, boleh di atas, bebas. Karena ini toh enggak. Selanjutnya ke mana-mana. Jadi, kira-kira begini ilustrasinya. Atau Anda pilih juga, misalkan, misalkan begini juga boleh. Satu, ini dua, ini empat, ini tiga, ini enam, lima, misalkan, taruh sini juga monggol. Ini juga boleh. Ini boleh juga. Yang penting, urutannya boleh terbolak-balik. Urutan kanan-kirinya boleh bolak-balik. Tapi urutan bawah atasnya enggak bisa bolak-balik. Karena bawah atas itu mencerminkan relasi. Dari bawah ke atas. Ada pertanyaan? Ini saya yang salah arusnya. Arusnya itu enggak ada panahnya. Kasih dua aja. Karena diagram base itu enggak perlu lup, enggak perlu panah. Lali. Sudah ya? Sudah belum? Gampang kan? Sudah ya? Sudah ya? Per point lainnya 10 pokoknya. Per nomor 1, 10. Nomor 2, 12. Nomor 3, 10. Sepuluh. Masih berapa ya? Kayak satu seterah. Yang lainnya benar ya? Tolologi ya? Cukup cek loh ini. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Halo, bisa dilanjut? Perhatikan. Ini boleh beda-beda jawabannya. Tidak tunggal. Perhatikan. Yang pertama ini. Yang pertama itu irrefleksif, non-symetric, sama transitif. Mungkin Anda bingungnya di sini. Mungkin loh ya. Saya enggak tahu. Eh, saya sepan ini deh. Nanti yang bingung yang B deh. Kalau nomor A enggak ada masalah. Mungkin yang bingung, yang ke B nanti. Yang ini kan irrefleksif toh. Halo, perhatikan. Irreflexif yang penting kalian enggak usah tulis yang sama enggak usah ditulis semua. Lihat cek itu yang jawaban A. Enggak boleh ada A, A, B, B, C, C, D, D. Enggak boleh ada. Itu yang pertama. Yang kedua, non-symetris. Perhatikan. Non-symetris. Non-symetris itu harusnya ada yang boleh kebalikan, ada yang tidak kebalikan. Kan gitu toh. Tapi kan kalau seandainya Anda kasih yang kebalikan, padahal di sini transitif, kan nanti harus muncul bilangan yang sama. nanti masalah dengan yang ini. Iya enggak? Jadi amannya, mendingan enggak usah dikasih kebalikan semua. Paham ya? Pak, itu kan nanti jadi asimetris. Asimetris itu bagian dari non-symetris. Paham enggak? Jadi bunyinya itu gini. Minimal ada satu yang tidak simetris. Semuanya sama saja. Boleh. Paham enggak? Paham enggak? Maksudnya ya? Boleh enggak? Logikanya paham enggak? We are not to jelasin bihan-bian enggak ya. Pas waktu ini. Jadi itu enggak saklek. Jadi maksudnya gini loh. Kalau asimetris, kalau asimetris, enggak mungkin jadi simetris. Tapi, eh sorry, enggak mungkin jadi non-sy. Jadi, gini. Gini, gini, gini. Asimetris boleh dianggap non-symetris, tapi non-symetris tidak boleh dianggap asimetris. Gitu loh. Maksudnya ya? Nah itu. Jadi enggak perlu dikasih kebalikan semua gini. Ini amannya, Anda ambil tiga saja cukup. Ada AB, ada BC, terus ada transitifnya. Ada AB, B ke C, berarti ada AC. Sudah cukup kan? Cuman satu. Benar. 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 Nah itu, itu yang paling paling simpel dan paling pokil. Jadi, misalkan cuman dia AB gitu saja ini sudah benar. Ini, ini kan kireflasif nih. Ini simetris enggak? Enggak loh. Transitif enggak? Transitif enggak. Ada satu anggota sendirian itu transitif. Yang kayaknya loh, ada empat yang special itu loh. Tiga apa empat itu? Tiga itu loh. Contohnya misalkan, kalau refleksif semua, jadi anggap transitif. Dan itu tuh. Ada elemen sendirian, dianggap transitif. Ada sembarang elemen yang tidak saling berkaitan sama sekali juga transitif. Gitu loh. Jadi satu tog ini benar juga. ini kosong masalah. Sudah ya? Ada AD-nya. A, B, apa mas? Enggak lah Pak. Masih benar. Masih benar. Karena AD gak ada kaitannya nanti gak harus ditansitifkan kan. Makanya ini tuh banyak kemungkinan benar sebenarnya. Jadi gampang. Bisa beda-beda dan bisa benar semua. Sudah? Sudah belum? Ada yang bingung? Enggak ya. Yang B, perhatikan. Yang B itu tidak refleksif, antisimetris, antisimetris, dan non-transitif. saya kasih ini atau teman Anda boleh sebutkan beberapa yang sama. Boleh. Yang penting jangan semuanya. Ya enggak? Karena kan teman-transitif itu misalnya temanmu menyebutkan ada AA-nya, ada BB-nya, ada CC-nya. Yang penting jangan semuanya. Sisakan paling tidak satu. yang kedua, antisimetris. Antisimetris itu apa saja? Tidak boleh ada yang berkebalikan kecuali kalau sama. Ini enggak bertentangan dengan tidak refleksifnya. Jadi, tadi sudah benar. Anda masukkan ada beberapa AA, BB-nya saja. Enggak masalah. Tapi yang penting, ketika ada huruf yang berbeda, jangan memunculkan kebalikannya. ketika Anda menemukan kebalikannya itu, berarti salah. Karena ini antisimetris. Maksudnya gini, kalau temanmu sudah menyebutkan ada AB, atau ada BC, atau ada CD, tidak boleh ada kebalikannya sama sekali. Huruf yang berbeda tidak boleh ada kebalikannya. Oke ya? Karena antisimetris. Yang ketiga, non-transitif. Boleh silakan kalau di temanmu situ ada yang transitif, boleh. Tapi paling enggak harus ada satu hubungan yang tidak ada lanjutannya. Hubungan tidak ada lanjutannya, gimana Pak? Maksudnya hubungan ini loh saya. Maksudnya ini loh. Anda di temanmu situ harus ada ada AB, ada BC, tapi enggak ada AC. Itu harus gitu. jelas ya? Cek temanmu. Cek dilihat temanmu dulu. Tapi boleh yang lain sih. Misalkan ada BC, ada CD, tapi enggak ada BD. Itu enggak apa-apa. Jelas ya? AB sama BC. AB sama BC boleh sih. AB, BC. AB, BC. Ini antisimetris. E-reflexing itu termuat dalam non-reflexing. Enggak masalah sih. Jadi tidak diberikan. Kalau perhatikan, misalkan temanmu tidak ada sama sekali A, B, B, C, C, D, itu enggak masalah. Jadi misalkan cuma AB, BC. Atau BC, CD juga benar. Tidak ada itu juga boleh. Tapi ini, tapi harus ada yang berlanjut, Mbak. Maksudnya gini ya. Harus ada yang AB, BC-nya, tapi enggak ada AC-nya, Mbak. Tapi kalau ini berkaitan, mana cerita-cerita? Ini berkaitan. Ini, ini harus ada. Aku enggak boleh. Untungnya enggak boleh. Ini perhatikan nih. Kalau gini enggak boleh loh, Cah. Perhatikan. AB, CD malah enggak boleh. Kalau berbeda sama sekali malah enggak boleh. Ini justru malah transitif. Iya, tuh. Kalau enggak ada kaitannya sama sekali malah transitif. Jadi malah justru kaitkan salah satu. AB, BC. Sudah gitu aja. Boleh asal ada yang lain yang enggak berhubungan lagi. Ada enggak? ini, tapi ada tambahan AC-nya. Beza. Ini kalau tambahan AC-nya malah jadi transitif. Malah salah. A, 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 B, B, A, C, C, D, bisa. Karena kan ada A, C, C, D, enggak ada A, D, tuh. Benar, itu. Sudah ya, lo udah ya. Yang, perhatikan, Cah. Yang keempat, yang keempat, ya. Paling aman itu, toh. Boleh tulis reflexive, toh. Itu paling aman. Halo. Tulis A, A, B, B, C, C, D, D. Ini paling aman. Dan sedikit. Karena ketika nanti Anda munculkan aneh-aneh, jadi okeh biang. Enggak malah. Misalkan Anda mau tambah A, B dengan B, A. Ini cukup sih. Ini cukup gini. Ini enggak apa. Tapi enggak mau tambahin A, B, B, C. Malah okean, tuh. Malah A, B, B, C, B, A, C, B, dan sebagainya. Tapi enggak apa. Benar juga sih. Asal lengkap. Asal lengkap bisa kamu cek dia semuanya simetris, semuanya transitif. Enggak apa. Tapi ini harus ada ini. Karena transitif ini harus ada ini. Bers ya? Ini. Ini lening ini, Cah. Kalau ketiganya benar semua, kasih 10 dulu. Oke ya? Kalau ada satu poin yang salah, kurangi 2. Misalkan gini. Pak A-nya salah, berarti 8. Pak A dan B salah, dapat 6. Pak A, B, C salah, dapat 4. Jelas? Sudah belum nih? Ini sekarang. Halo? Masih fokus? Ini gampang. Banyak cahaya skill dulu. Aku tak kai soal gampang-gampang. Domain F-nya. Ih, tinggal di cek sendiri aja itu. Kalau ini enggak boleh berbeda sama sekali. Kodumono. Ini salah kebangetan. Apa-apa. Per poin harus ada domain, kodomain, range loh ya. Nomor A dan B, kodomain dan range-nya sama. Khusus A dan B, karena enggak disebutkan, disoalkan, maka dianggap ya yang ada di situ aja. Kodomain sama, range-nya sama. Pakanya apa? Buka biasa? Kok dikurangi kok? Salah. Karena enggak. Karena enggak disebutkan memang disini. Jadi enggak disebutkan disini, jangan menganggap-anggap sendiri. Malah enggak bisa. Malah enggak bisa. Kalau poin domainnya bilangan real, domain bilangan real, jadi enggak fungsi. Fungsi itu harus semua punya kawan, Cah. Oporah lucu. Kodomain bilangan real, tapi domainnya hanya sedikit ini. Fungsi itu biasanya, kalau real itu, real ke real. Kalau real ke real, terus pasangannya hanya ini saja, bukan fungsi. Paham? Masa saya enggak? Terus nanti domain yang 8 dan seterusnya ke mana? Paham? Paham enggak? Jadi biasanya, biasanya kalau yang real itu sepaket. Domain maupun po-domain. Paham enggak? Ini biar Anda jelas ya. Benseng salah, orang pati geloh. Karena memang salah. Jadi kalau Anda menganggap po-domain real, itu biasanya sepaket domain juga harus real. Kalau domainnya real, terus yang keluar hanya domain segini, nanti jadi enggak fungsi. Boleh enggak? Kan masih ada elemen yang lain di domain. Masa enggak punya kawan. Paham ya? Berarti kalau muncul pemintaan seperti ini, berarti ini himpunan domain dan po-domain yang berhingga biasanya. Berhingga itu bilangan yang sedikit saja biasanya. Paham belum? Paham ya? Perhatikan ini kan ada sembilan jawaban nih. Harusnya nih. masing-masing kalau benar kasih nilai 1. Terus tambahin 1. Paham ya? Di 10 kan? Jadi bonus 1. Terus kalau dijawab tapi salah, kasih setengah enggak apa. enggak apa? Enak dong? Pakai aku. Kurungi barangmu iyo, kurungi biasa kayak setengah. Kayak itu harus sake. Semua setelah. orang jenengi domain-po-domain itu himpunan. Himpunan pokoknya kurung biasa ya. Sudah? Sudah belum? Sudah ya? nomor 5 lah. Ini recursive. Yang ini dibahas bareng-bareng kok itu. Perhatikan nih. Definisinya, meskipun ini enggak dibentuk dalam ini, tapi jangan bingung ya. Jadi, kalau mau ditulis gini, harusnya gini kan. Nilainya 0 jika n sama dengan 1. Nilainya 2 jika n sama dengan 2. Terus nilainya Fn-1 tambah Fn-2 jika n-nya lebih dari 2. Harusnya gitu kan. Halo? Masih fokus enggak? Berarti F7 itu sama dengan F6 plus F5. F6-nya kita pecah lagi. Jadi F5 sama F4. F5-nya kita pecah jadi F4 plus F. Masing-masing dipecah lagi. Ini F5. Ini F4. Ini F4. Ini F3. F4 dipecah lagi ini. F3 dipecah ini. Ini pecahan F3 lagi. Terus F2 F2 langsung diisi. Halo? Yang langsung diisi itu kan ini tuh. F2 ini, F2 ini, F2 ini, F1. Ini nilainya ini. 2, 2, 2, 0. Jelas ya? Jelas ya? Karena ini ya. Karena ini ya. F2, F2, F1, F2, F1, F2, F1 ini bisa diisi semua kan? Ini. Yang belum bisa diisi kan tinggal F3 ini saja. F3 perlu dipecah jadi F2, F1. Terus diisi dengan 2 dan 0. Di total sama dengan 16. Setelah nggak? 11 ya. Bener kasih 5. Salah kasih, kalau ada jawabannya kasih 2. Salahnya Sidi kasih 3 nggak apa? Salahnya B. Salahnya B. F3 itu kan diperoleh dari F2 plus F1 kan? Harusnya kan 2. Tidak. Ayubah. Tidak. Nah, panel. Orang apapun kasih empat turunnya, turunnya salah, turunnya. Terima kasih. Harusnya ngerjakannya naik, tapi itu turun. Perhatikan yang ini, yang B. Tanda ini tanda fluring, masih ingat ya. Pembulatan ke bawah. Jadi P25 sama dengan P25 per 3 ditambah 3. P25 per 3 itu P8. Terus P8 sendiri menjadi ini. P8 per 3 plus 3. 8 per 3 itu 2, kan? 3 sama 3-nya saya ditambahkan jadi 6 ini. P2-nya sama dengan 2, kan? Iya enggak? Berarti jawabannya 2 plus 6 sama dengan 8. Perumatrix. Tapi jawab berapa? Kasih tiga mbak Karena kalau kurungmu gini tuh Gak ada maknanya Ini soal untuk jawabannya 25 per 3 Jadi 8 gini Ini raniru gak mungkin Karena ini kok bisa jadi 8 Karena ini gak ada maknanya Burung ini Next ya Nomor 6 kita lewati dulu Ini panjang Nomor 7 dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton